Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes Bab 11 ayat 19 sampai 27 Disitu banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria Untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang Ia pergi mendapatkannya Tetapi Maria tinggal di rumah Maka kata Marta kepada Yesus Tuhan sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti tidak mati Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu Segala sesuatu yang kau minta kepadanya Kata Yesus kepada Marta Saudaramu akan bangkit Kata Marta kepadanya Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir jaman Jawab Yesus Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku Ia akan hidup walaupun ia sudah mati Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku Tidak akan mati selama-lamanya Percayakah engkau akan hal ini Jawab Marta Ya Tuhan Aku percaya Bahwa engkau lah Mesias anak Allah Dia yang akan datang ke dalam dunia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran wartakabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada Senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Apakah kita percaya bahwa umat manusia secara misterius Mengalami konsekuensi bencana Dari ketidaktaatan nenek moyang kita yang pertama Terhadap kehendak Allah Apakah kita mempercayai apa yang kita ucapkan Dalam pengakuan iman setiap hari minggu Apakah kita percaya bahwa Yesus dari Nasaret mati Dan bangkit dari kematian untuk mengalahkan dosa Dan sekarang hidup untuk menarik semua orang Kepada dirinya sendiri sebagai penyelamat mereka Saudara saudari Tantangan besar bagi orang Kristen di zaman teknis kita Yang benar-benar pasca muliran Pasca Kristen adalah Untuk mengatakan ya tanpa ragu-ragu Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan Kristen Adalah menjaga iman kita tetap sederhana Kecenderungan kita adalah ke arah kecanggian dan kerumitan Meskipun tentu saja kemampuan untuk berpikir dan menaral Dengan baik adalah anugerah dan memiliki tempatnya dalam kehidupan Kristiani Kita harus sama-sama sadar bahwa kecenderungan bawaan pada rasionalisme Dapat menjadi awal dari kehidupan iman yang sejati Kita tidak boleh jatuh ke dalam kesalahan hari ini yang mencoba mengecilkan Tuhan Menurut persepsi kita yang lemah dan sikap egois kita Kristus lebih dari itu Cara Tuhan jauh lebih luhur daripada apa yang dapat diciptakan oleh visi kita yang terbatas Iman yang sederhana sangat menyenangkan Tuhan Karena dengan demikian dia memiliki kelonggaran untuk berkarya Kemudian Tuhan dapat melakukan sesuatu dengan kita dan melalui kita Saudara-saudari Iman yang sederhana ini dapat dan harus membawa kita ke Tuhan Dan keluar dalam tugas membawa kasih Kristus kepada setiap jiwa Iman kita yang sederhana dapat dengan cepat menyala dan mengubah kita menjadi rasul kerajaan Allah yang tak kenallah Seperti Santo Paulus Maka kita perlu menyimak kata-kata Santo Paulus sendiri Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup Baik malekat-malekat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa Baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu mahluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Sudah kehidupan Mari kita menghayatinya Menghayatinya di dalam hidup kita